Oke, hari ini saya dan teman-teman saya akan menuju ke jalan Truno Joyo nomor 58 untuk bertemu dengan ketua komunitas TDA. Mau tau lebih lengkapnya seperti apa? Cek videonya. Sekarang ini, kami berada di Truno 58, yang merupakan coworking space yang dikelola oleh salah satu anggota TDA. TDA sendiri merupakan akronim dari Tangan Di Atas, yang merupakan salah satu komunitas bisnis terbesar di Bandung. TDA ini memiliki anggota sebanyak 800 anggota. Di sini, beliau menjelaskan mengenai apa itu komunitas TDA. Komunitas TDA adalah sebuah komunitas yang mewadahi para wira usahawan Indonesia. TDA telah berdiri selama kurang lebih 13 tahun, atau lebih tepatnya, didirikan pada bulan Januari 2006. TDA berdiri dari sebuah blok, yang mana blok tersebut berisikan kisah-kisah wira usahawan. Karena semakin banyaknya peminat, akhirnya diadakan kopi darat yang merupakan pertemuan dengan para wira usahawan yang diceritakan di blok tersebut. Kopi darat ini juga merupakan sikal bakal berdirinya TDA. Hingga saat ini, TDA memiliki anggota sebanyak lebih dari 15 ribu anggota di Indonesia maupun luar negeri. Kang Iman sendiri merupakan ketua TDA di Bandung. Komunitas TDA yang saya yakin akan memiliki bermanfaat pun, setelah itu bisa, ataupun juga saya bisa bermanfaat itu. Oke, kita ke pertanyaan pertama. Sebenarnya komunitas TDA itu apakah dan kira-kira nama TDA itu sebenarnya asal-asal mulanya dari mana? Nah, secara sini. Komunitas TDA, bersama Bapak Rahmat. Setelah itu, kami berbincang-bincang dengan anggota TDA yang lain. Kami juga bertemu dengan pengelola Tru 058 yang kebetulan berada di lokasi. Saat itu, ada anggota TDA dari Makassar yang datang untuk membuat kesepakatan bisnis dengan anggota TDA yang lain. Di sana, kami berbagi ide dan pendapat. Saya pun mendapatkan wejangan dari anggota TDA yang sudah sukses dan tentunya memiliki pengalaman di bidang bisnis. Hal ini tentu sangat bermanfaat untuk kami dan juga bisnis kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!